Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Semoga kalian pagi hari ini selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran online di rumah Ini masih bersama dengan pembelajaran tematik Yakni dengan saya Ustadz Handoyo Hayabina nabda'adarsanabiki ro'atil basmalah Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak semuanya pada pembelajaran kali ini Kita masih di tema 1 Hidup Rukun Subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah Yaitu kita belajar pada pembelajaran ketiga dan keempat Ada pun mata pelajaran yang akan kita pelajari Pada pembelajaran kali ini yaitu Bahasa Indonesia Yang kedua Matematika Dan yang ketiga adalah SBDP Anak-anak semuanya kita langsung masuk ke materi Bahasa Indonesia Kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat perintah Nah pada saat ini kita akan belajar Menentukan makna kalimat perintah dalam sebuah percakapan Dimana perintah tersebut mempunyai makna tersendiri Anak-anak semuanya perhatikan Percakapan di bawah ini Pada percakapan di bawah ini Yaitu percakapan antara Bu Guru Mai dan Tiwi Nah Langsung kita baca Percakapannya ya Jam pelajaran sudah dimulai anak-anak Duduklah di tempat masing-masing Baik Bu Guru Kita akan menggambar benda-benda di sekitar sekolah Sekarang keluarkan buku dan alat gambar kalian Baik Bu Guru Bolehkah saya menggambar di luar kelas Sambil mengamati suasana di lapangan Boleh Tiwi Duduklah di tepi lapangan Namun jangan mengganggu siswa Yang sedang berolahraga Baik Bu Dari percakapan tersebut Kalian silahkan mencari Yang mana yang merupakan kalimat perintah Dan apa makna dari kalimat perintah tersebut Nah Yang pertama adalah Duduklah di tempat masing-masing Apa makna dari kalimat tersebut Maknanya adalah Anak-anak diminta untuk duduk di tempatnya masing-masing Dan yang kedua adalah Duduklah di tepi lapangan Apa makna dari kalimat perintah tersebut Ya Makna dari kalimat tersebut adalah Diminta untuk duduk di pinggir lapangan Dan yang terakhir yaitu Keluarkan buku dan alat gambar Makna dari kalimat tersebut adalah Diminta Yaitu anak-anak diminta untuk mengeluarkan buku dan alat Gambarnya masing-masing Nah Selanjutnya Kalian Silahkan membuat kalimat perintah Kamu sudah mempelajari kalimat perintah pada percakapan Kalimat perintah itu sering diucapkan pada kegiatan sekolah Banyak sekali pada kegiatan sekolah yang menggunakan kalimat perintah Seperti pada saat melaksanakan upacara Maupun melaksanakan kegiatan pramuka Nah Pada kegiatan tersebut Banyak sekali kalimat-kalimat perintah yang diucapkan oleh ustadz dan ustadzah Nah sekarang Tugas halaman 51 Nomor 1 Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar berikut Yang sesuai dengan gambar di samping ini Sekira-kira Apa ya Nah Yang nomor 2 adalah Tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar di sekolah dengan rapi Nah banyak sekali kalimat-kalimat perintah yang diucapkan Atau yang disampaikan kepada kalian pada Waktu di sekolah Nah silahkan ditulis Di buku tulis ya Selanjutnya adalah Kita masuk ke pelajaran matematika Menghitung pengurangan suatu bilangan Perhatikan contoh soal berikut Deddy mempunyai 147 butir kelereng Kelereng Deddy Nah bagaimana cara mengerjakannya yang pertama adalah dengan cara panjang Tuliskan bilangan dalam bentuk panjang Lalu kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya Yang pertama adalah Kita tulis bilangan tersebut Dengan cara panjang Yaitu 147 ditambah Sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 7 Kemudian dikurang 29 ditulis 20 ditambah 9 Harus sesuai dengan tempatnya ya Jadi karena 9 adalah santuan maka berada di bawah angka 7 Berada di bawah angka satuan Dan 20 itu adalah puluhan Maka berada di bawah angka 40 Atau berada di bawah angka puluhan Nah selanjutnya 7 dikurangi 9 Karena 7 lebih kecil Maka dipinjamkan angka depannya Yaitu dipinjamkan angka 40 Maka disini ditulis Menjadi 17 Karena angka 7 meminjam Angka 40 sebanyak 10 Nah maka 10 ditambah 7 Hasilnya adalah 17 Nah sekarang 40 karena sudah dipinjam 10 Maka tinggal 30 Maka ditulis disini Nah karena 100 Karena di bawahnya tidak ada pengurangnya Maka tetap ditulis 100 Nah selanjutnya adalah Langsung kita kurang 17 Dikurangi 9 Hasilnya 8 Nah 30 30 Dikurangi 20 Hasilnya 10 Dan karena 100 tidak ada pengurangannya Maka ditulis tetap 100 Nah hasil dari pengurangan tersebut adalah 118 Selanjutnya adalah Dengan cara pendek Susun ke bawah bilangan yang akan dikurangkan Sesuai nilai tempatnya 147 Dikurangi 29 Angka 7 Lebih kecil dari angka 9 Maka Angka 7 Tidak bisa dikurang 9 Maka dipinjamkan angka depannya Yaitu dipinjamkan angka 4 Dipinjamkan 1 Maka sisanya adalah 3 Dan Yang 7 menjadi 17 Nah Sekarang Langsung dikurangkan 17 Dikurangi 9 Maka hasilnya adalah 8 Yang kedua adalah 3 Dikurangi 2 Sama dengan 1 Nah Karena 1 tidak ada pengurangannya Maka 1 diturunkan Jadi Total pengurangan dari 147 Dikurangi 29 Adalah 118 Hasil dari Pengurangan Menggunakan cara pendek Maupun cara panjang Itu adalah Hasilnya Sama Selanjutnya Soal cerita penjumplahan Perhatikan contoh soal Cerita berikut Banyak siswa Laki-laki Di SD Tunas Ada 149 orang Banyak siswa Perempuan di SD tersebut Ada 153 orang Berapa jumlah Siswa seluruhnya Penyelesaiannya adalah Bisa menggunakan Cara panjang Maupun dengan cara Pendek Nah disini Yaitu dengan cara pendek Yang pertama adalah Kita Tulis 149 Ditambah 153 9 Ditambah 3 Sama dengan 12 Ditulis Angka 2 Dan disimpan 1 Kemudian 1 Ditambah 4 Ditambah 5 Sama dengan 10 Yang ditulis 0 Dan disimpan 1 Nah selanjutnya adalah 1 Ditambah 1 Ditambah 1 Sama dengan 3 Jadi Total penjumlahan 149 Ditambah 153 Adalah 302 Nah selanjutnya Tugas Kalian Silahkan Dikerjakan Di buku tulis Yaitu Halaman 49 Nomor 1 Nomor 2 Dan Nomor 3 Selanjutnya Adalah Kita Belajar SBDP Membuat Seketja Gambar Seketja Adalah Rancangan Gambar Berupa Garis Seketja Dapat Digambar Dengan Menggabungkan Berbagai Garis Nah Di bawah Ini Ada Beberapa Jenis Seketja Yang Bisa Kalian Gunakan Untuk Membuat Sebuah Gambar Yang Pertama Adalah Garis Lurus Yang Kedua Adalah Garis Lengkung Dan Yang Ketiga Adalah Garis Jigzak Dan Yang Keempat Garis Spiral Dan Yang Terakhir Garis Gelombang Nah Dari Jenis Seketja Tersebut Kalian Bisa Merangkainya Menjadi Sebuah Gambar Nah Selanjutnya Adalah Tugas Kalian Yaitu Halaman 50 Silahkan Dikerjakan Nomor 1 Dan 2 Pada Nomor 2 Silahkan Buatlah Seketja Ikan Dan Burung Menggunakan Pensil Di Buku Tugasmu Dan Yang Terakhir Adalah Mewarnai Seketja Gambar Setelah Kalian Membuat Seketja Maka Tugas Kalian Adalah Memberi Warna Dalam Membuat Seketja Seketja Gambar Itu Dapat Diwarnai Atau Dihias Cara Mewarnai Gambar Itu Bermacam Macam Ada Yang Mewarnai Dengan Menggunakan Sikat gigi Atau Dengan Cotton Bud Namun Untuk Saat Ini Tugas Kalian Adalah Mewarnai Menggunakan Krayon Atau Menggunakan Pensil Warna Nah Mungkin Itu Saja Untuk Penyampaian Materi Pada Pembelajaran Kali Ini Apabila Ada Kurang Lebihnya Ustadz Mohon Maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran